Halo Sobat Adventure, balik lagi di channel pendakian paling gokil yang mengupas lengkap review jolur pendakian, total biaya dan estimasi waktu. Tapi sebelum mulai videonya, bantu gue membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, agar channel ini bisa jadi acuan dan referensi ketika kalian ingin mendaki. Kalau sudah, kita mulai videonya. Intro Malam hari sebelah sekerja, gue berencana mendaki Gunung Malabar, 2343 MDPL, Via Cingiruan Pangalengan di Bandung, Jawa Barat. Di pendakian kali ini yang ikut ada Mbak Farah, temen kerja gue Oji dan Rio, dan juga ada temennya Rio nih, namanya Fanny yang masih satu kerjaan juga. Dan terakhir ada temen kerjanya Yuda nih, yaitu Dita. Perjalanan kita mulai ketika gue dan kawan-kawan kumpul di tempat kerja gue, dan gak lama Dita pun dateng bawa mobil. Kita berencana ke basecampnya nanti naik mobilnya Dita. Makasih ya Dit udah mau direpotin. Perjalanan kita tempuh kurang lebih 3 jaman, dan nanti kita gak langsung ke basecampnya nih. Tapi ada Umi Maya yang gue kenal dari Youtube yang berbaik hati menampung kita istirahat sebelum ke basecamp. Alhamdulillah banget bisa punya banyak temen dari Youtube men. Dan di rumah Umi kita dikasih makan, dan juga numpang meramin mata bentaran. Setelah matahari sudah cerah, kita pun prepare dan izin sama Umi untuk melanjutkan perjalanan ke basecamp Cingiruan Pangalengan. Dan tak lupa kita mengucapkan terima kasih untuk Umi atas bantuannya. Perjalanan ke Pangalengan melewati Bandung Kota dan mengarah ke Bandung Selatan, yang memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Dan akhirnya kita sampai ini di rumah Kang Asep Basecamp Pangalengan. Di basecamp sudah ada Kang Suni yang akan meng-guide kita untuk jalur menuju kuncak besar Malabar. Kenapa kita pake gate? Dikarenakan jalur pendakian Malabar, minim sekali petunjuk arah, dan juga banyak percabangan. Dikarenakan jalurnya melintasi ladang warga men. Pasti nyasar sih kalau yang belum pernah kesini. Dan kalau kalian mau kontaknya Kang Suni, komen aja ya di bawah. Gue pun sempetin bil logistik diantar Kang Asep. Setelah nyempetin sarapan dan setelah semua ready, kita pun berdoa dan briefing mengenai jalur yang dipimpin oleh Kang Suni. Selesai berdoa, kita pun mulai berjalan. Track pertama, kita menjumpai track tanah yang tidak berakar men, dengan kemiringan yang gak terlalu miring. Dan juga vegetasi sekitar, yaitu ladang warga. Di track awal pendakian Malabar ini, memang didominasi ladang warga yang ditanami berbagai macam tumbuhan pertanian. Dan gak lama kita menjumpai makam Belanda yang kata Kang Suni, itu adalah makam Mr. Cup. Atau yang bernama lengkap, Mr. Gerard Alfred Cup. Seorang botanis yang dulu tinggal di daerah pengalingan ini. Lalu kemudian kita lanjut berjalan kembali. Untuk track kita masih menjumpai track tanah yang tidak berakar dan vegetasinya masih ladang warga. Untuk kemiringan masih aman lah, di kaki. Dan kemudian kita akan melewati track semi-hutani. Tracknya juga ada semacam terowongan dari ilalang gitu, men. Masuk lorong waktu. Gunung Malabar ini tracknya memang cukup tricky, men. Banyak percabangan jelur bertani warga. Dan minim petunjuk. Jadi buat kalian yang belum pernah kesini, jangan coba-coba ya tanpa get. Track pun sudah berubah menjadi ladang warga kembali. Gunung Malabar ini sendiri adalah Seven Summit Jawa Barat nih. Gue pun kesini juga ingin melengkapi Seven Summit Jawa Barat. Yang mana kemarin gue sempet gagal nih nanjak ke Malabar. Karena gak nemu bestcam-nya, men. Tapi Alhamdulillah sekarang bisa bareng temen-temen nih mendaki ke Malabar. Dan hujan pun sempet turun, men. Jadinya kita ganti skin dulu nih, alias pake jasujan. Dan akhirnya kita pun sampai di warung petani gitu, men. Kita pun sempetin istirahat dulu disini sambil makan cemilan logistik. Di warung petani ini juga menjual berbagai jajanan dan minuman seduh. Setelah cukup istirahatnya, Kang Suni pun mengajak kita untuk lanjut. Dan trek setelah warung, kita masih menjumpai ladang warga dengan kemiringan yang masih nyantai. Dan gak terlalu miring. Trek pun masih tanah dan karena habis diguir hujan, jadinya tanahnya licin abis, men. Lanjut lagi bos, setelah dari tadi warung. Pegunungan Malabar ini merupakan komplek pegunungan yang luas. Puncaknya juga ada banyak, men. Ada puncak Malabar 1 sampai 6, puncak Paseban, Datar Tulang, puncak Meganya Gunung Puntang, dan yang sedang kita tujuin ini nih, yaitu puncak besar Malabar 2343 MDPL. Dan akhirnya kita sampai di datar peda. Datar peda ini seperti lahan kebun yang dipagari gitu. An Diesel. Mantap ya. Masih on ya? On. On terus. Gimana lymphedak, Pak? Aman. Awalnya, kita gak tau nanti disana. Gimana Kang Suni? Ewe, aman. Ini, teh, ladang Kang siapa, Pak? Ini yang punya orang Pengaleng. Pak Haji siapa? Pak Haji Yahudin. Wah, tadi saya sama orang Fuli dari Garut. Kita pun sempetin israhat disini dan setelahnya kita lanjut kembali Kita pun menyusuri jalur ke ujung kebun Dan untuk keluar dari kebunnya kita majat pagar pakai tangga dari batang pohon men Kita pun bergantian melewatinya dan setelahnya trek berubah nih Dari ladang warga menjadi hutan belantaranya Gunung Malabar Untuk kemiringan lumayan miring tapi masih enak di kaki Dengan vegetasi pemohonan tinggi yang gak jarang ada pohon tubang yang menjadi rintangan di trek men Beberapa kali kita harus memanjat dan merunduk karena jalur terhalang pohon tubang tersebut Vegetasi kanan kiri juga cukup lebat Sebenernya ketemu vegetasi yang lebat begini mengingatkan gue akan trauma sama pacet di jalur salamin tanah kemarin Ya semoga aja nih disini gak ada pacet Di trek kita pun menjumpai tenda biru nih Dan kita sempetin dulu nih serat bertaran disini Setelah dirasa cukup kita lanjut kembali Trek setelah tenda biru ini Kang Suni menginformasikan ada percabangan ke arah kiri menuju puncak mega Percabangan ke buntang kita ke atas Tapi kita ambil kanan agar tetap ke arah puncak besar Trek ini berubah menjadi lebih miring men Trek tanah berakar dengan kemiringan yang bikin kaki lumayan pegel dan juga vegetasi yang lebat Sukses menguji ketangguhan kita men Untuk mencapai puncak besar ini Beberapa pohon tumbang juga masih menjadi rintangan di trek men Gokil sih trek hutan belantaranya Gunung Malabar ini Bro madu Dan rencananya kata Kang Suni kita nanti juga mau lintas men Setelah dari puncak besar kita mau ke datar tulang Dan turunnya lewat PLTU gitu Ya kita mau ikut aja ya yang penting turun lagi dengan aman Dan setelah melibas rapatnya hutan belantara Malabar Kita pun sampai di puncak besar Malabar men Di puncak sempet hujan sih Dan Kang Suni pun memasang playsheet Di puncak kita pun sempet dimakan logistik Karena lapar banget ini Dan pas kita mau foto ternyata PLTU ada di atas pohon main Alhasil kita bahu-membahu nih Menurunkan PLTU biar bisa foto main Dan setelah berbagai percobaan Oji pun bisa nih nurunin PLTU Kita pun langsung selebrasi dan foto bareng nih Setelah pos muncet kita pun beres-beres dan bergegas turun Kali ini lewat jalur yang berbeda Jalur turunnya licin parah men Gue sempet gak mendokumentasikan tracknya Dikarenakan fokus cari pegangan dan pijakan ketika turun ini Pokoknya tanahnya blok parah men Dan ternyata HP gue juga lobet men Alhasil menjemah periode buat dokumentasi sedikit nih Kita sempet ditawarin ke data tulang sama Kang Suni Tapi karena tim gak setuju Akhirnya kita lanjut turun aja nih Dan akhirnya bertemu batas hutan dan ladang nih Kita pun lanjut turun kembali melewati ladang warga Sampai akhirnya kita sampai di sebuah PLTU gitu Setelah gue search Kayaknya ini namanya setar geotermal wayang windu Kita pun disini nunggu jembutan Kang Asep Yang membawa mobilnya Dita Dan setelahnya kita lanjut ke basecamp lagi Menggunakan mobil men Akhirnya kita sampai lagi di basecamp Dan kita berbersih nih Maklum dari atas sampai bawah tanah semua ini Setelah berbersih dan makan Kita pun pamit pulang ke Kang Suni dan Kang Asep Terima kasih ya Kang udah menerima kita semua Menemukan lagi perjalanan pulang 3 jam ke Jakarta Kita pun sampai lagi di Jakarta dengan selamat Pokoknya pendakian malabar ini Gokil parah men Buat teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa di subscribe ya channel ini Biar gokil terus terakhir ketemu penontonnya men Terima kasih And see you